Halo Nuklis 123 lagi disini dan ya hari kita bakal nge-review deck budget yaitu deck United Wings tapi kalau aku lebih sukanya nyebut ini deck pasukan burung ya karena banyak sekali burung-burung Pokemon yang kita pakai disini dan kenapa aku nge-review deck budget ini karena dia dapet upgrade dari set-set fable dia dapet ketambahan tentara burung baru yaitu darthrix habis itu juga masih ada beberapa kartu baru lainnya dari set-set fable dan ya apakah dengan upgrade dari set-set fable ini deck United Wings ini bisa jadi deck budget terbaik ya Apakah dia bisa mengalahkan deck budget terbaik sekarang yaitu bisa dibilang deck festivalit Nah kita mulai langsung aja review dan guide dari deck United Wings pembahasan pertama gimana budget dan universal dari dari daging nih kau dari segi budget deck ini murah karena ya namanya sedek budget nggak mungkin mahal Pokemon besarnya yaitu visandi ptx dan sekolah pilih sudah dikasih gratis dari betlepas dan kartu-kartu penyerangnya atau pakaian-pakaian burungnya nih kartunya kartu-kartu murah semua kartu kebayang kartu Kamen ya nih kamu bisa lihat dari logo lingkaran ini artinya dia tuh kartu Kamen jadi satu kopinya cuma 40 kredit berarti darthrix 40x4 mucro juga kartu Kamen 40x4 habis itu waternya arti Kamen juga 40x4 dan Flamingo nya ini kartu uncommon ini belah ketupat ya logonya jadi 100 kredit x4 dan ya kartu termahal yang enggak pernah dikasih gratis di deck ini yaitu jadi dito ya dito kan kamu bisa lihat dari logonya ini kartu rare satu kopinya 425 kredit kalau nggak salah atau 400 kredit dan kamu perlu dua dan ya mungkin kamu belum punya digitonya aja ya jadi kamu harus beli digitonya karena yang lain tuh kartunya kan kartu common jadi sering banget kamu dapat dari enggak sengaja ya buka pek tiba-tiba dapat kartu burung ini dan untuk universal-an ya kumpunya ini doang enggak bisa pokokan-pokokan burung ini enggak bisa dimain terpisah harus dimainkan di satu deck yang sama pembahasan berikutnya gimana cara kita memainkan deck ini nah deck United Wings itu punya serangan yang juga bernama United Wings ya serangan utamanya dari pokokan-pokémonnya dan apa serangan United Wings ini serangan United Wings adalah serangan yang menghasilkan 20 damage untuk tiap Pokemon yang ada di Discard file yang punya nama serangan United Wings jadi kita punya empat Pokemon yang punya serangan United Wings yaitu darteryx episode waterl ada mokro dan ada Flamingo dan tiap Pokemon ini kita bawa empat kopi jadi totalnya 4x4 16 berarti kokom bisa buang 16 kartu Pokemon tersebut ke Discard file atau ke sampah berarti debisnya berapa 20-16 bisa 320 jadi besar sekali ya dan ya kokom tanya kalau kebuang semua terus yang ngetek itu siapa tuh kita bisa pakai dito ya kan dito ini memang dia nggak punya tag tapi dia bisa punya ability yang meniru serangan Pokemon basic kita yang ada di Discard file tapi Pokemon tersebut enggak punya rulebox jadi kamu bisa tiru Pokemon burung-burung ini tapi energinya tuh harus spesifik jadi misalkan meniru serangan United Wings darteryx kamu perlu satu energi corollers tapi kalau kamu meniru serangan ini terwisah mokro kamu perlu satu energi gelap tapi strategi nggak sampai di situ aja nggak cuma pakai dito aja buat nyerang karena kita tuh kan main Pokemon dengan banyak tipe otomatis kita punya keunggulan tipe kita bisa ngincar weaknessnya lawan jadi kayak contohnya misalnya kamu ketemu dek gardevrx kamu akan lebih condong untuk pakai mokro karena dia tuh kelemahannya sama tipe gelap kan habis itu kalau kamu pakai darteryx lebih sering itu ketika ngelawan cari zat jelas karena cari satu lemahnya sama daun ya atau lift dan kau pakai waterl pun sekarang jarang ya jadi yang counter sama waterl itu kan masih tetap bisa ngounter beberapa deck sama waterl kayak kayak contohnya deck lugia habis itu deck palkia habis yang terakhir daging dryx walaupun aku kecewa sama kamu kalau kamu masih main king dryx sekarang sabar ya ini orang-orang yang suka sama daging dryx ini nge-report videoku bentar ini kuberikan janji ke kalian para penyuka daging dryx kalau misalnya aspect mixture perfect mixture sudah keluar bakal ku buat guide sama review daging dryx tapi sebelum itu enggak enggak dulu jadi tunggu aja dan ya kembali lagi di pembahasan dan ya kita masih pakai Flamingo di arena Kenapa karena walaupun Flamingo ini enggak punya tipe spesifik buat untuk di counter dia tuh punya ability insta vlog ya jadi kamu bisa mainin Flamingo ini dari hand ke bench terus abis ini aktif abisnya bisa ngambil sampai tiga Flamingo dari deck untuk dibawa masuk ke hand dari abis itu kamu bisa buang itu dengan kartu-kartu lainnya untuk buang Pokemon ketres jadi lebih cepat kamu nyarinya terus segera bisa kamu buang terus otomatis di misteri United Wingsmu tambah sakit lalu untuk trainer utama kita kita ada pakai Profesor set dan Karmin ya ini adalah trainer utama kita karena dia tuh sifatnya ngebuang semua kartu dia lalu ngambil kartu baru kalau Profesor setu ngambil tujuh kartu baru kalau Karmin tuh ngambil lima kartu baru jadi udah jelas karena deck ini perlu sekali untuk ngebuang kartu ya buat ngebuang Pokemon Pokemon yated Wingsnya makanya kita pakai dua kartu ini dan sedikit berbeda dengan Profesor Karmin tuh punya efek spesial ya karena kartu ini bisa digunakan ketika kau maju pertama di term pertamamu padahalnya sebenarnya kalau kau maju pertama di term pertama kamu kamu tuh nggak boleh pakai kartu supporter tapi dengan Karmin khusus Karmin itu boleh dan tapi itu bukan menjadikan deck ini untuk jadi deck yang maju pertama dia kini tetap maju kedua karena ya kamu langsung bisa nyerang kalau maju maju kedua ya di term pertamamu jadi maju kedua sama dia kita tetap justru Karmin itu kalau misalnya kita tuh kalah konflik terus musuh untuk musuh tuh meleh untuk maju kedua gitu kan sekarang ada lumayan banyak deck yang mau maju kedua gitu jadi kamu tetap di term pertamamu kalau misalnya kamu dapat Karmin kamu tetap bisa langsung buang banyak unit wings pokoknya menjadi wings gitu jadi lebih enak set up yang untuk kedepannya dan untuk Pokemon support kita kita gunakan dua burung besar ini yaitu Vision di PTX dan eh sekolah Kabylie X nah sekolah Kabylie punya ability yang cuman bisa bisa dipakai titan pertama itu membuang semua kartu dia lalu ngambil enam kartu baru jadi bagus banget untuk dapat strong start ya jadi kamu langsung bisa makin banyak buang kartu ini wings terus langsung bisa nyerang kalau maju kedua dengan damage yang sakit kalau Vision di PT bisa dipakai ability-nya ketika di turn musuh terakhir Pokemonmu tuh di ko sama musuh ya kamu bisa pakai ability-nya nih di termu itu kamu bisa ngambil tiga kartu lagi jadi bagus banget untuk kenyamanan bermain deck ini karena deck ini enggak punya Pokemon pencari kartu lainnya dan eh terakhir kita ada Rapska nah Rapska ini gunanya para Rapska itu bisa ngeblok semua damage dan efek of attack dari Pokemon musuh ke bench Pokemon kita jadi di blok ini bloker Pokemon dan kenapa karena sekarang kan banyak regidrago ya dan regidrago itu pakai serangannya dragapult EX yang bisa nge-spread 6 damage counter atau sekitar bukan sekitar setara 60 damage jadi kan bisa ngeblok sama Rapska nah itulah gunanya Rapska dan ya pembahasan analisanya sampai situ kartu-kartu lainnya enggak aku jelasin itu cukup simple tinggal membaca sendiri dan kamu lihat demonya nanti di in game ku dan di game itu aku baru bahas setup awal dari deck ini gimana lalu kenapa enggak bawa nextball itu juga bakal gue bahas ya tidak gini lalu terakhir aku akan menjawab eh pertanyaan yaitu apakah deh kini bisa jadi deck budget terbaik dengan upgrade ini jadi kita langsung masuk di inginnya langsung masuk di gameplaynya dan ya kita bisa maju kedua ya jadi ini aku taruh dulu mokro aja disini Oh ini dekroaring monseh kelihatan ini run-man X Oke jadi bagus sekali hmm oke ada iswenevibol dari untuk setup awalnya pokoknya sisain tiga slot ya buat vision dvd buat skokabili sama buat framigo terus sisa tiganya tuh terserah pokoknya masukin penyerang aja gitu komentar Dito dari awal juga enggak masalah walaupun biasa kok kamu pakainya belakangan ya dito tuh kalau udah banyak yang gugur itu kan kalau misalnya musuh juga ngebunuh Pokemon juga otomatis terus jenisnya ada satu kartu ini lagi yang kebuang oke oke dan dia pintar ya dia naruhnya roaring punya dulu disini yang kecil Hai jadi aku enggak bisa song wanita keopokemen besarnya Hai tapi sini agak enak ya disini kita langsung kasih Profesor ya dan aduh tapi ngebuang counter ngebuang prime catchernya itu juga hmm oke oke kita lihat aja Oh pokestop ini boleh ya pokestop tuh boleh dipakai karena secara nggak langsung tuh bantu kita untuk buang kartu loh anjir banget pokestopnya udah ngebuang Profesor saja sampai sekarang eh ntar biarkan aku berpikir oke nice heavyball dulu oke ambil mokro kita nggak perlu re-roll ya please kasih aku Flamigo nah let's go nice berarti kita bisa langsung bisa pakai instaflognya inilah benefitnya maju kedua tuh yes intah instaflog sesuatu kamu bisa langsung agresif kayak gini karena langsung bisa pakai supporter eh perlukah ku tarik iyalah daripada nggak pakai coba incer yang lebih rendah aja di matchnya eh HPnya kayak sekolah pilih ini terus ya Profesor research oke eh ini please kasih aku suka pilih holy hell let's go Oke ini aku nggak mau nempelin energi ya karena Flamingo kan nyerangnya pakai double turbo dimasukin dulu dito nya terus ya ini boleh pokoknya stop dulu Oh nice ukubung dulu Oke ini masuknya rolet kenapa karena ringman kan lumayan sama daun tipe daun usia kita bong lagi terus berharap please dapet double turbo nice dapet let's go Oke ini aku nggak tahu ya bisa kebanyakan atau enggak Oh bisa nah itulah gunanya maju kedua maju kedua sama teknik karena bisa seagresif ini sementara maju pertama enggak bisa kamu enggak bisa nyerangkan Hai adanya bisa lihat apakah aku kesulitan untuk nemu Pokemon basic di sini dengan bola-bola eh kamu bisa lihat apakah aku kesulitan untuk ketemuan bertemu eh aduh sampai Salomo apakah kamu kesulitan untuk ketemu apakah kamu lihat aku kesulitan untuk menemukan Pokemon burung di sini enggak kan makanya di di karena itu aku enggak memutuskan bawa nesbol ya mendingan kubawanya great bowl aja sama ultra bowl karena great bowl tuh lebih berguna tidak gini untuk membantu nyari di Pokemon yg sudah dimasukin ke handmu terus nanti kamu buang gitu oke oke nextern sih eh nexternya rasa tapi aku masih belum bisa nyerang nyerang pakai Dartrix ya karena ini yang dikasih double turbo dan kitanya masih belum bisa Oh kita bisa jadinya stretcher bentar bisa-bisa ya ntar ku hitung dulu ya dimaksinya 12345678 Oh cukup ini 9 terus ini kebuang lagi 10-11 Oh ya cukup ini cukup banget ini kita bisa pakai night stretcher untuk langsung buat Geo Roaring Moonnya pakai darteryx darteryx itu enak ya dia itu cuma satu energi doang dan itu colorless jadi bisa diisi dengan apapun Oh ini di diangin Oh pinter dia dia nyarinya roletku aku supaya itu eh dia nggak bisa ngewanit ke aku oke nice tapi ntar ya kayaknya harus ko Roaring Moonnya dulu deh terus body povin ngambil apa dito kayaknya nggak usah deh satu dito dulu cukup terus ini aku mau dimasukin sini nah stretcher buat ngambil nih ya aku mau ngambil rawletnya itu nanti terseksnya bisa kita ambil lagi sama rot aku bawa rot disini dari masih ada dua darteryx di diskup eh di teg kita kita on Oke harus kita pakai sekarang ternyata eh eh bentar admitting kevisian dpt masuk ya eh eh this one terus ya ambil berapa ya enaknya ambil dua mungkin ya dua aja lah karena habis ini kalau aku udah nggak bisa bisa ngambil lagi ya jadi ya eh Profesor counter cat oh ini tam masukin ke visian dpt terus ya flip the script oke langsung dapet oke 180 let's go oke 35 dan ya apakah dengan adanya darteryx dan bisa dipilih dan night stretcher untuk membantu dekin itu bisa menjadikan ini dek terbaik ya dek baju terbaik dari untuk dan artinya dengan itu mengalahkan dek festival it kurasa masih tetap lebih bagus festival it ya kalau tapi dalam eh khusus ya tanda petik khusus kalau kedua dek ini tuh diadu dalam tapi kombonya tuh jalan semua gitu jadi festival it kombonya lancar dek ini kumpul lancar menurutku masih lebih kuat festival it ya roh istri valid itu bisa konstan dari awal 200 damage sementara ada gini tetap perlu untuk ngebuang banyak dulu di awal jadi kalau misalnya kombonya lancar masih tetap bagus festival it menurutku tapi untuk kalau masalah setup dek ini jauh lebih gampang setapnya daripada festival it nah karena ya ini kamu bisa lihat sendiri pokoknya basic terus diisinya cuman pakai sekali penempel energi sementara festival itu agak rumit ya karena dia kan perlu ada kartu stadium terus-menerus biar bisa ngulang serang-serangannya abis itu kamu perlu tweki buat jadi pencari kartunya Nah itu jadi kalau misalnya keadaannya tuh enggak langgeng-langgeng aja gitu ya kedua dek ini kalau diadu ya masih lebih bagus ya wings tapi kalau misalnya dua-duanya bisa jalanin kombonya sinerginya jalan semua festival itu tetap menurut tetap lebih bagus terus yakni kita next ngapain ya waduh digit Oke paling nggak udah pakai dito ya kita kita udah bisa pakai dito kita Oke oh kita bentar aku harus ngecek energi ini sini oke energi baru buang satu Oke berarti nih next turn aku rasa pakai dito dulu karena nggak mau nekat karena karena dari Profesor set belum tentu ya dapet Dartix dan aku udah nggak mau pakai pokestop ya karena aku nggak mau Dartix ku buang dari pokestop ini jadi kita serang-serang aja sama ini Oh pakai Roaring Moon lagi Oke eh agak unik ya bentar bosku sisa berapa ya Oh sisa satu oke dan masih ada countercatcher tapi kayaknya kita udah di kondisi menang deh nih kita nggak pernah bisa pakai countercatcher kita nih Vengeance Fletching 120 tipis banget nih pakai dito ya pakai dito eh eh terus ini tempelin satu energi keraulat kita oke ini boleh nih oke darteryx evolusiin terus satu slot terakhir buat tempatnya dito lagi nah nah ini dito dipakainya di akhir-akhir dan dulu tuh ada bug kalau kamu pakai dito tiba-tiba gamenya ngelag gitu berhenti gitu makanya nggak bisa nge-review Oh what dia buang waring monnya why eh ini kita buang langsung aja kenapa karena aku nggak punya rolet cadangan jadi mendingan kita buang sekaligus nipisin jadi misalnya ditarik sama darteryx pun eh misalnya dari sukar ya udah gitu aku nggak bisa buat artik lagi tapi enggak apa karena udah dito sama mukro nih disini hai oke dan ya kita udah sekir Bos kita ya oh ya dan inet wings dan 220 Oh ya harusnya udah menang sini kita aku nggak melihat musuh bisa comeback ya gimana eh soalnya misalnya pun dia nge-judge lagi dan aku rasa nggak mungkin dia nge-judge dia kan maunya pakai Profesor Sade nih pasti karena dia baru ngisi satu roaring punya dengan satu energi jadi ya di judge aku masih bisa ngambil tiga kartu dari vision dvd dan kalau dia judge artinya darteryx itu enggak kemakan ya enggak di kek oh ya dan next ini enggak langsung hajar aja ya udah menang ini harusnya terlihat aja oke hmm pakai gear bentar apa ini Oh dia mau ngosongin decknya ya pakai-poke gear eh ya nyerah ini paling dia mau gimana lagi udah menangin aku judul 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 ini kayaknya dia banden deh nggak jalan lagi loh ayo nyerang Oke dan dia menyerah ya tuh jadi kita langsung masuk di match berikutnya masuk langsung di gameplay yang kedua dan ya ini aku harus taruh water ya jangan pernah taruh Flamigo langsung diaktif nanti abilnya nggak keluar kamu nggak bisa manggil teman-teman Flamigo yang lain oke lawan Lugia pas banget nih kalau nyawa terokeh dan kita berhasil maju kedua jadi kita langsung bisa sekali gebuk kemungkinan di Lugia nya dan kita udah dapet Ultrabon nih sih very nice jadi sukakabili udah pasti tangan eh tapi kayaknya aku cek dulu deh siapa tahu sekolah belinya nyangkut ya kalau kita bisa dapet wanita nya mantap ini oke enggak ada sekolah Bilih di price card kita berarti udah pasti aman ya instaflognya bisa sampai tiga nih yang kita perlukan hanya mencari double turbo dan bisa membuang banyak kartu ini buang lagi apa ya darthricks ya kita nggak pakai darthricks ya buang lagi fokus untuk membuang banyak langsung inilah eh fokusnya dia kini buang banyak kartu lalu langsung serang agresif banyak kartu ini Wings Oke nah dapat eh ini dapat ini terus enjito ya langsung aku masukin dito aja eh sama Pak dito langsung dua biji ya dito langsung dua biji aja rescue boardnya biasanya aku pasangnya di sini sih terakhir aku enggak mau eh nyampe energi dak karena kita perlu double turbo Oke nice dapet Oke semoga cukup ya berapa ya dimasihnya Hai waduh masih lebih cukup ya udah paling nggak udah 160 dalaman besar itu jadi nexternya tinggal nyari wanitgeo wanitgeo ke dan nexternya kita doa Profesor research tuh nggak main-main ya Hai dan ya aku lupa bilang ya eh alasan kenapa aku bilang dek festival itu masih lebih bagus kalau komponnya selesai semua itu karena juga dek ini bawa pokok yang besar pokok yang besar tuh kadangnya jadi masalah karena ditarik sekali apalagi kalau sekolah punya bisa belum kita singkirin sama collab stadium itu bahaya ya tarik sekali dia langsung ambil bisa ngambil dua presa kalau langsung di ko tentukan enggak enak banget Oke ini taruh dulu waternya boleh tetapi kayaknya kita nexternya nggak nyerang sama water Allah eh kita kita serang sama Flamingos dulu karena kan nih kemungkinan lukianya dimundurin sama dia lukianya itu bakal mundur paling dia nge-sacrifice inchino nya ya eh masa dia mau nyerang nyerang tapi enggak bagus ya bentar soalnya dia belum menaruh pokok yang sama sekali disini Hai oleh tadi melanjutkan ya udah gini perlu pokok besar sini sementara kalau dek festival enggak perlu sama sekali jadi karena itu aku masih lebih suka festivalnya jujur aja tapi David nih Dek ini performanya bagus di rank korekomendasikan walaupun ini dek budget korekomendasikan untuk push rank jadi ya silakan pakai diri yang performanya bagus kok ngomong bisa lihat tadi menang lorari mondan ini kemungkinan bisa menang lor nugia eh ya kita pakai karmen disini ya Oh enggak pakai ini aja Profesor ini ikut tempel dulu ke Flamingo eh ya Wattrell eh oke nice Oke kita bisa ngomong buang banyak kartu disini ambil ini ya Dartrix nya lagi aja terus skip dulu kita serang dulu hidat wingspeng ayo kita lihat gimana dia bisa menang ini nexternya Oke set 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 ngambil dua prime catcher percatcher berarti kita bisa ngincar itu ya kalau misalnya dia taruh lu gil kita bisa incer langsung lagi pakai prime catcher dan kali ini ku yakin jenisnya udah cukup untuk wanita logia siwater aku bentar ku hitung 123456789 ya udah cukup berarti enggak lapan ya lapan berarti 160 dikali dua berapa itu 320 ya udah cukup oke Aduh di Yono ntar ini dari aku nak Yono terus ya tip udah buang berapa ya Oh berpasang tadi dia ngacak kartu kode kok kok baru pakai satu Yono Oh ya dua karena ya belum masuk aja jadi oke ya ini mau nggak mau harus buang waternya di sini jadi kita ada collab stadium nice kita bisa buang sekolah Billy yang sudah tidak berguna ini eh eh oke semoga aja dapet prime catcher dari karmen itu tinggal the prime catcher enak banget saya sudah ada skateboard jadi udah bisa kumundurin lagi kalau misalnya dapet prime catcher jantel saboke please kasih aku prime catcher kalau kasih aku rempeter daya game menang Oh nice let's go dapet bos buang eh Profesor research Aduh nggak dapet oke taruh sini Aduh Oh agak sayang ya buang water tapi ya udah serang aja pokoknya two wings ntar waterl water aku tadi masih ada rasanya Oh udah enggak ada ya tapi kayaknya udah enggak worth it dengan ambil water lagi udah fokus buat wanita aja soalnya damage damage nya pekan-pekan udah tinggi nih disini ini bayangin aja kalau misalku next turn bisa dapet Profesor lagi atau dapet karmen lagi ini aku bisa membuang tiga mukro langsung terus water aku juga pasti ko damage nya udah nambah berapa dan nambah 80 ya berarti ya uh eh great ball ini rasanya dia bentar dia harus ngebuang collab stadium ku sih karena masih ada yang mainin satu Arkhip stock di sana nggak mungkin kan tapi kok rasanya dia ngelakuin tuh ya kode ngelakuin tuh gila sih ya ini aku udah nggak bisa ngambil lagi ya kartu ko soalnya support kuda kepake terus tadi kalau nggak salah ayo next stretcher udah kepake juga jadi kita tinggal nyerang aja sama yang tersisa ya pake dito-dito ini udah mantap ini damage nya eh ntar aku hitung lagi a trail terus kemungkinan tiga mukro Flamigo ada tiga juga dan teksnya tiga ya udah hampir full damage full potensial kita udah nggak perlu double turbo kita bakal pakai eh tak energi bentar cek eh kenapa dia nggak nyerang deh lama banget aja nyerang dong eh apa-apa apakah dia abandon eh Oh gentle slap aja dia Oke nice eh justru kalau dia kau tuh tambah memperparah keadaannya dia ya aku malah bisa nge-finish ini eh pijandipiti terus semoga jadapet boss ini kutipisin dulu Oh nice berhasil ambil mukro nya please kasih aku Profesor atau karamin let's go Aduh dapetnya malah yono alah ya udah nggak mungkin kepake kan yono buat apa eh pakai Flamigo dulu eh nggak perlu taruh rawlet Oh pakai aja deh pakai aja satu lawan bulu ya satu lepan bulu terus apa ya di press aku jari betapa ya di press kartu Oh karmin oke nice let's go hmm ya udah menang ini harusnya dia mau kasih pokoknya pun bisa kuan itu langsung di momen ini eh bentar ya dia kasih Lugia bisa kuan itu ke udah kasih ursana bisa kuan itu ke semenin star Oh ya beneran eh enggak sih kosong dua ya dia pasang dua rasanya dia bakal untuk nyegah aku menang dia bakal pakai si itu deh legasi energinya tapi aku ada itu eh penarik ya ada prime catcher jadi tinggal aku tarik aja sih ursala ya tetap menang aku double turbo oke Primal turbo diserang di Lugia ku dia nyerangnya apa ya Oh ini sih paling masuk akal buat dia untuk oh betul pakai legasi energi kan dia bisa narik bisa dipikir sih kalau misalnya dia punya boss atau apa gitu Hai soalnya kalau dia enggak bisa narik bisa dipikir gue ya bisa dibilang udah menang aku nextnya kemungkinan Hai plimal tubuh ini legasi energi buat ya enggak tahu ini ngurangin satu preskat yang diambil musuh ketika Pokemon nya di ko ya jadi saya lugia kan kalau mati tuh masih dua preskat kalau saya ditempel bisa sama legasi energi cuman kamu bisa ngambil satu preskat jadi ini dek lugia tuh semua pakai legasi energi enggak ada nggak pakai Hai mhm tempest deh Oke ya harusnya ada benang ini tinggal aku aku bisa dipikir aja bisnis banyak reprim kecernya hai 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 taruh sini escape rescue board Sorry aku sering salah sebut rescue board sama escape board oke tanpa dikasih pun udah ketemu jadi kita langsung tarik si Ursa Luna terus kita full power ya di sini ya karamin seret oke siap langsung ajar full 320 spray yang bilang di penjelasan lisanku 16 Pokemon ada di di disk kapal semua pem ya jadi gameplay udah selesai eh teknis sama sekali nggak suhu untuk pahami harusnya kamu tahu dari lihat gameplay gua aja udah tahu cara main seperti apa kan tidak terima kasih karena sudah menonton kalau kalau misalnya masih ada yang bingung silahkan tanya aja di kolom komentar